ini udah nyampe di Paragon Mall dan kita bakal masuk ini masih jam 9.45 sih semoga belum rame ya Oke ternyata sampai pintu masuk utama disini kita harus nunggu malnya buka jam 10 ya jadi aku nunggu sekitar 15 menit dulu sampai mallnya dibuka jadi kita baru boleh masuk Nah setelah udah dibuka kita langsung aja masuk dan langsung menuju ke mistornya nah setelah sampai ternyata ini antriannya cukup pendek ya jadi aku beruntung banget karena datangnya cukup awal-awal dan disini ini aku cuma nunggu sebentar ada sekitar 45 orang yang ngantri dan di depanku ada hendara komik juga ya cuma disini kita nggak saling sapa karena mungkin eh dia juga malu aku sendiri juga malu dan setelah itu aku akhirnya ada di meja transaksi aku melakukan pembayaran dan disini aku ambil unit yang warna bronze dengan varian 6128 setelah itu kita dibawa ke meja unboxing sama Mbak salesnya disini kita diwajibkan buat buka box dari barangnya ya unboxing barangnya dan nggak boleh dibawa pulang ya kalau kondisi box itu masih tersegel jadi disini kita melakukan prosedur yang emang diwajibkan sama pihak mistornya Oke buat isi di dalam boxnya ini seperti biasa ada kartu ucapan dari Alvinse sebagai country director of Xiaomi Indonesia yang warna ini hitam kuning ya khas Poco kalau Xiaomi kan putih orange terus disini ada buku petunjuk penggunaan dan kartu jaminan yang sepertinya jarang kita sentuh ya kalau kita beli sebuah HP dan yang terakhir ada ini juga softcase yang jenisnya ini clear Oke jadi disini Mbak salesnya tuh menunjukkan ke kita buat kamera depan dan belakangnya ya sebagai formalitas aja sih buat menunjukkan fungsi kameranya itu berfungsi dengan baik dan disini aku juga sempat pegang-pegang HPnya ya meskipun cuma sebentar tapi ya paling nggak formalitas aja ini buat file genggamannya mirip banget sih ya kayak Poco X3 NFC buat genggamannya juga mirip banget dan ya nanti kita lanjut aja di studio kayak gimana buat performa si Snapdragon 860 ini sama kualitas kameranya yang 48 megapiksel dengan dukungan sensor Sony IMX582 Oke kita lanjut ke studio Oke jadi ini adalah skor antutu versi 9.0.4 OB dari Poco X3 Pro dan disini bisa kita lihat skornya ini cukup tinggi ya buat HP harga 3 jutaan yaitu 536.000 dengan skor CPU ini mencapai 146.000 dan skor GPU ini mencapai 183.000 kalau buat dipakai main game ini enak banget gyroscope nya ini lancar banget ya disini dan aku udah udah nyobain terus buat kualitas grafik disini kita bisa dapetin settingan maksimal di HDR extreme yang tadi aku udah nyobain dan ini hasilnya beneran mulus banget nih kalian bisa lihat aja buat hasil main gamenya ya disini terutama game PUBG Mobile di settingan tertingginya ini matem banget sih buat HP harga 3 jutaan harga depan emak iya si selamat menikmati nah kalau buat kamera di bagian belakang ini framenya persis banget kayak Poco X3 NFC bedanya disini resolusi kamera utamanya ini lebih rendah yaitu 48MP dengan sensor Sony IMX582 terus punya kamera ultrawide 8MP sisanya ini kamera makro sama depth sensor 2MP sementara buat kamera di bagian depan ini ada kamera beresolusi 20MP dan oke langsung aja ini aku mau kasih lihat buat hasil foto-foto dan videonya kayak gimana oke kalau menurutku hasilnya disini biasa aja ya dan menurutku kalau dibandingin sama Poco X3 NFC kemarin hasilnya masih lebih baik Poco X3 NFC dan itu emang benar karena si Poco nya ini sendiri udah ngasih tau ya kalau mereka tuh gak fokus ke masalah kamera jadi disini emang kameranya downgrade cuma mereka lebih fokus ke performanya cuma dengan kamera beresolusi 48MP dengan Sony IMX582 dan dukungan olahan Snapdragon 860 buat hasil foto-fotonya ya seperti ini menurutku ini gak terlalu bagus cuma ya gak jelek juga kalian bisa lihat sendirilah buat hasil-hasil foto kamera depan dan kamera belakangnya oke ini perekaman video kamera belakang dari Poco X3 Pro sebenarnya ada lensa ultrawide nya ya cuma kita nggak bisa langsung ubah saat ngerekam gini jadi harus dimatiin dulu oke ini kita coba udah matiin nah ini kalau mode ultrawide Oke berjalan coba kalau kita pakai mode steady ya ini kalau pakai mode steady tapi pakai kamera utama bukan kamera ultrawide karena nggak bisa ultrawide oke kayak gini aja kita pindah coba ke kamera depan oke kalau ini kamera depannya dari Poco X3 Pro perekaman videonya kurang lebih seperti ini oke buat lebih lengkapnya nanti kita tonton di di video reviewnya Oke gitu aja yo Oke mungkin segitu aja buat video kali ini dari aku beli di Mi Store sampai sedikit first impression dari Poco X3 Pro ini dan menurutku ini sesuatu hal yang baru ya buat HP harga 3 jutaan dengan kasih performa yang benar-benar ngebut di harga segini Oke mungkin terima kasih buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa buat like comment dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore Oke terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya bye-bye selamat menikmati